selamat menikmati jadi ya bu ya hari ini nanti kita akan melakukan counseling mengenai asuhan dasar pada bayi muda ya bu ya baik sebelumnya apakah ibu pernah mendapatkan asuhan dasar pada bayi muda ini ibu berarti ini yang pertama kali ya bu ya baik ibu nanti saya akan menjelaskan mengenai asuhan dasar pada bayi muda ini kemudian nanti ada 4 poin ya bu ya yang akan kita bahas selanjutnya nanti saya juga akan menyampaikan sedikit mengenai covid-19 karena sekarang ini pada masa covid-19 ibu jadi ibu juga harus memperhatikan kondisi ibu, kondisi kaya ibu kondisi keluarga ibu seperti itu nanti saya akan memberi tahu sedikit mengenai covid tersebut baik ibu jadi nanti dalam saya melakukan penjelasan saya menurutkan waktu kurang lebih 10 menit ibu kemudian nanti saya akan menggunakan media powerpoint dalam menyampaikan counseling kemudian nanti apabila saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin ibu kurang paham ibu dapat memberikan instruksi kepada saya sehingga saya dapat lebih memperjelas apa yang saya sampaikan kemudian nanti apabila dalam saya menyampaikan ibu ingin bertanya silahkan bertanya saja ya bu ya tidak usah ragu, tidak usah sungkan karena saya akan menjaga privasi ibu seperti itu baik ibu, kalau sudah siap kita mulai saja ya bu ya ini ya bu ya mengenai asuhan dasar pada bayi muda jadi nanti ada 4 poin ibu untuk poin pertama yaitu mengenai pencegahan infeksi ini sangat penting sekali ya bu ya utamanya bayi bagi bayi ibu yang baru lahir seperti itu yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan setelah memegang bayi jadi pastikan ketika ibu sebelum dan setelah memegang bayi tidaknya mencuci tangan ya bu ya untuk menjaga kebersihan ibu dan juga untuk menjaga bayi ibu supaya tidak terkena dokteria atau virus kemudian jaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikan bayi menggunakan air hangat sabun khusus bayi dan mengerinkan dengan menggunakan handuk serta ketika memandikan harus secara perlahan ya bu ya dikarenakan kulit bayi itu masih sensitif seperti itu kemudian ingatkan ibu supaya menjaga tali pusat bayi jadi ibu harus menjaga tali pusat bayi pastikan tali pusat bayi bersih dan juga kering seperti itu ketika tali pusat bayi kotor ibu dapat membersihkan dengan menggunakan kapas yang diberi air hangat seperti itu kemudian dapat mengerinkan dengan handuk yang bersih dan kering seperti itu ya bu ya kemudian hindarkan bayi baru lahir kontak dengan orang sakit karena rentan tertular penyakit seperti itu jadi ketika semisal tetangga ibu yang sakit kemudian ibu ingin menjenguk andanya didik bayinya jangan diajak terlebih dahulu karena dikhawatirkan nanti bayinya dapat tertular penyakit seperti itu ya bu ya kemudian lanjut ya bu mengenai kolostrum ini sudah saya bahas waktu awal ketika ibu sebelum melahirkan itu ya bu ya jadi untuk kolostrum ini sangat penting bagi bayi seperti itu jadi ketika ketika ibu melahirkan itu nanti akan keluar asib pertama kali itu disebut dengan kolostrum kolostrum ini memiliki banyak sekali manfaat bagi bayi ibu sehingga sangat rugi apabila ibu tidak memberikan kolostrum ini kepada bayi ibu seperti itu ya bu ya kemudian selanjutnya yaitu menyusui sesering mungkin hingga bayi berumur 6 bulan hanya asib saja jadi saya menyarankan ibu untuk memberikan asib eksklusif atau asib saja tanpa makanan pendamping asib selama 6 bulan namun apabila bayi ibu tidak mau menyusui ibu dapat memberikan asib ibu dengan menggunakan cangkir atau sendok dan hindari penggunaan dot ibu karena penggunaan dot itu tidak baik bagi bayi saya lanjut ya bu ya untuk poin yang kedua yaitu memberi asib sering mungkin ini sudah kita bahas pada poin pertama sedikit ya bu ya jadi yang pertama kita tetap harus mencuci tangan sebelum dan setelah memegang bayi kemudian memberi asib minimal 8 kali sehari kenapa? bayi ibu itu hanya dapat memperoleh nutrisi dari asib sehingga ketika ibu memberikan asib kurang dari 8 kali sehari bayi ibu akan merasakan lapar seperti itu kemudian menyusui pada bayi udara kanan dan kiri secara bergantian jadi ketika ibu menyusui hendaknya ibu menyusui pada bayi udara bagian kanan terlebih dahulu hingga kosong kemudian setelah kosong pindah ke bayi udara sebelah kiri hingga kosong seperti itu untuk memberikan nutrisi kepada bayi yang maksimal dan juga untuk menjaga kesehatan ibu terutama pada area bayi udara seperti itu kemudian jika bayi tertidur selama 2 jam bangunkan dan susui jadi ketika bayi ibu tidur dan sudah 2 jam namun belum bangun ibu boleh membangunkan dedik bayi ibu untuk segera disusui karena kasihan bayinya apabila ketika tidur bayi kelaparan seperti itu selanjutnya ya bu ya letakkan bayi di dada ibu sesering mungkin dan tidur bersama ibu jadi adanya ibu itu meletakkan bayi ibu di dada ibu sesering mungkin untuk menjaga kehangatan bayi ibu untuk meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak seperti itu dan juga tidur bersama ibu seperti itu kemudian selanjutnya yaitu ingatkan ibu dan keluarga untuk membaca kembali hal-hal tentang asli di buku KIA jadi ini juga sangat penting ya bu ibu juga harus membuka buku KIA jadi di buku KIA itu tidak hanya perkembangan anak saja ibu jadi ada info info lainnya seperti pemberian asli ini sebelumnya apakah ibu ada yang ingin tanyakan ibu baik ibu kalau belum saya lanjut ya bu lanjut ibu untuk poin yang ketiga itu menjaga bayi muda selalu hangat ini juga sangat penting ibu untuk menjaga kehangatan bayi ibu yang pertama dan utama jangan lupa ibu selalu mencuci tangan sebelum dan setelah tidak memegang bayi ibu seperti itu kemudian setiap kali bayi basah segera keringkan dan ganti dengan kain yang bersih dan juga kering seperti itu ya bu kemudian beringkan di tempat kering dan jauh dari jendela ibu jadi hendaknya ibu itu ketika menidurkan bayi ibu atau mungkin ketika mengajak bayi ibu bermain dan ditidurkan itu hendaknya jauh dari jendela ibu karena di jendela itu kan ada sirkulasi udara yang masuk dan keluar seperti itu jadi dikhawatirkan nanti bayi ibu dapat kedinginan seperti itu kemudian beri alas kain yang bersih dan juga kering untuk menjaga kehangatan bayi ibu seperti itu kemudian jika tidak ada tanda hipotermi mandikan bayi dua kali sehari tidak lebih jadi ketika ibu tidak menemukan tanda-tanda hipotermi pada bayi ibu hendaknya memandikan bayi ibu sebanyak dua kali dalam sehari dengan menggunakan air hangat ya bu ya kemudian oh ya ibu sebelumnya tanda-tanda hipotermi itu apa saja jadi yang pertama itu yang pasti dan utama itu adalah suhu bayi kurang dari 36.000 celsius jadi ketika suhu bayi ibu 35,5 itu ibu hendaknya waspada dan segera melakukan tindakan pencegahan hipotermi seperti itu baik selanjutnya ya bu ya setelah selesai dimandikan segera keringkan tubuh bayi kenakan pakaian selimut dan juga topi bila perlu seperti itu jadi sangat penting sekali menjaga kehangatan dan kesehatan bayi ibu kemudian minta ibu meletakkan di dadanya sesering mungkin dan tidur bersama seperti yang saya jelaskan pada poin yang kedua tadi ibu kemudian bila BBLR atau suhu bayi kurang dari 35,5 derajat celsius lakukan metode kanguru atau dengan lampu 60 watt berjarak minimal 60 cm dari bayi jadi ini merupakan tanda hipotermis seperti yang saya sebutkan tadi jadi ketika ibu sudah menemui tanda ini tidaknya ibu dapat melakukan metode kanguru yang sudah saya ajarkan 3 hari yang lalu ya ibu baik baik ibu apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu saya lanjut ya ibu baik ibu saya lanjut yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai imunisasi jadi imunisasi ini segera beri imunisasi HB0 sebelum bayi berumur 7 hari jadi HB0 ini sangat penting juga bagi bayi ibu untuk menjaga kebalan tubuh bayi ibu seperti itu jadi ketika bayi ibu berumur sebelum 7 hari hendaknya sudah diberi imunisasi HB0 ini kemudian beri imunisasi BCG dan polio 1 ketika bayi berumur 1 bulan kecuali bila bayi lahir di rumah sakit maka akan diberikan di rumah sakit tersebut jadi kan ini ibu melahirkannya di bidang praktek mandiri ya bu ya disini jadi nanti akan diberikan imunisasi BCG dan polio ini sesuai dengan catwalk yang sudah saya berikan kemarin kemudian tunda pemberian imunisasi pada bayi muda yang mempunyai klasifikasi merah jadi apabila bayi mengalami klasifikasi merah hendaknya pemberian imunisasi didunda terlebih dahulu namun alhamdulillah yang bayi ibu sehat ya bu ya alhamdulillah jadi insyaallah tidak perlu penundaan pemberian imunisasi ini baik ibu sudah ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu baik ibu kalau tidak saya lanjut ya bu ya mengenai covid-19 tadi mtps covid-19 jadi untuk alur mtps masa covid-19 ini yang pertama yaitu pisahkan klinik ibu antara pasien yang memiliki gejala dan juga pasien yang tidak memiliki gejala jadi pasien yang memiliki gejala demam batu pil kemudian saat nafas nanti akan diatur jarak pelayanannya seperti itu kemudian petugas yang melayani juga memakai APD yang lengkap ibu meliputi seperti sarung tangan masker kemudian apron seperti itu kemudian pada pasien yang tanpa gejala demam batu pilak tadi petugas berpendoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian risiko saja seperti itu kemudian selanjutnya setelah dipisahkan klinik yaitu menentukan status balita sakit seperti itu jadi untuk balita yang pernah kontak dengan pasien covid positif 19 ataupun pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit covid 19 ini nanti akan ditanya apabila iya maka sedang atau pernah mengalami demam batu ataupun gejala covid tidak seperti itu apabila iya maka tata laksana PDP jadi rujuk ke rumah sakit rujukan selanjutnya lapor ke dinas kesehatan atau hotline covid 19 namun apabila tidak mengalami gejala atau riwayat demam maka tata laksana PDP jadi karantina di rumah saja 14 hari kemudian lapor pada dinas kesehatan atau hotline covid 19 namun jika dalam masa karantina itu mengalami gejala covid maka segala lakukan rujukan ke rumah sakit rujukan seperti itu dan lapor kepada dinas kesehatan atau hotline covid selanjutnya apabila pasien tidak pernah kontak dengan pasien positif covid 19 kemudian juga tidak pernah berkunjung ke daerah yang terjakit covid 19 itu nanti pelayanan mtps anak yang tidak termasuk kategori ODP dan juga PDP jadi diberikan pelayanan pendekatan mtps jika timbul pneumonia ikuti alur PDP seperti itu ibu baik ibu kita sudah selesai melakukan counseling hari ini untuk evaluasi saya ingin bertanya pada ibu tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai asal desa pada bayi dan juga sedikit mengenai alur covid tadi saya ingin bertanya tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana sih jika tali pusat bayi ibu itu kotor apa yang harus ibu lakukan seperti itu baik ibu benar ya jadi yang harus dilakukan yaitu dengan cara membersihkan menggunakan kapas yang diberi air hangat kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering baik ibu terima kasih ya atas kunjungannya dan terima kasih ibu telah memperhatikan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi ibu ya dan semoga ibu dan bayi ibu senantiasa sehat terima kasih ibu selamat menikmati